Menjelang tahun baru Imlek, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bangka Tengah mulai menunjukkan adanya kenaikan harga di beberapa komoditi kebutuhan pokok. Untuk itu guna meringankan beban masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui dinas perdagangannya kembali menggelar pasar murah di Kecamatan Koba. Al-Ghafri Rahman yang datang langsung ke lokasi pasar murah tersebut mengungkapkan pasar murah digelar guna membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok lebih murah. Untuk Kecamatan Koba pada pasar murah kali ini ada sebanyak 350 paket sembako murah yang dijual dan juga ada beberapa kebutuhan pokok lainnya yang dijual murah dengan harga distributor. Ini bahan pokok ya, kembang, bako, minyak goreng, gula, dan juga komoditi tambahan suplemen bagi masyarakat biasanya. Ini sebagai keterjangkauan aja yang kita lakukan kepada masyarakat supaya juga bisa terbantu. Ada beberapa yang kita tahu memang menaikan harga usia berhasil ya, tapi gimana kita lakukan bazar ini supaya bisa meringankan masyarakat. Pasar murah sendiri tidak hanya digelar di Kecamatan Koba saja, namun akan digelar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah guna membantu masyarakat. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan.